Intro Kita mau ke Kebumiran Surabaya Ini sekarang udah mulai masuk ke parkirannya Wow, rame banget temen-temen Nih saya ditemenin sama sahabat saya di Surabaya Ada Bapak Dika Diki Firmansa Nama Facebooknya Nah, jadi besok itu tanggal 1 Januari Panji akan ikut serta memeriahkan Menghibur masyarakat Surabaya Dengan live show disini Nah, sekarang kita mau ketemu sama manajemen Dari bun milatanya ya Direkturnya dulu ya Pak ya Oke, kita ditemenin sama Ada Mas Gilang juga Nah, ini yang bawa mobilnya ada Mas Wisnu Oke, ikutin terus polong Panji ya Dan sekarang saya sudah sampai di Surabaya Kita temuin salah satu orang Yang berpengaruh di Kebumiran Tang ini Wah, berpengaruh Ini dia, sehat Pak Yono Ini Pak Yono nih Ini salah satu pengelola Kebumiran Surabaya teman-teman Ya, besok kita berarti Bakal bikin perform acara ya Pak Untuk memperiakan tahun baru di Kebumiran Surabaya Ini masuk ke vlog Panji Petualang Pak di Youtube Iya, nih teman-teman Surabaya Surabaya juga banyak yang nonton juga Pak hari ini Oke Pak, kita lihat tadi di sana Oke, sekarang kita ada di office room-nya Kebumiran Surabaya Nah, ini marketing room Saya masih ditemenin sama Ini orang yang ngintil saya kemana-mana Namanya Mas Gilang Ada Pak Dika juga Pak Dika Bagong Bleach Ini ada beberapa dancer yang Tadi baru beres perform Oke, buat teman-teman Jangan lupa besok 1 Januari 2018 Kita bakal bikin acara keren banget Di Kebumiran Surabaya Dan kalau kalian gak dateng Pokoknya bakal rugi Kita udah mulai lewat-lewat Kandang-kandang besar Sebelah kiri saya Ini ada kandang merah Ini merah biru ya Merah biru ini bukan dari Indonesia Dia dari India Iya Pak Yono ya Ini merah biru dari India Jadi Kebumiran ini tuh merupakan Kebumiran yang paling tua Teman-teman Di Indonesia Bukan lagi di Surabaya Jadi kebumiran yang patut dijaga Dan tetap ada tentunya Oke, terima kasih Jadi kita lagi ada di Sangat seperti cafe Cuma keren banget Konsepnya itu kayak Ada hewan-hewan gitu juga Terus kita bisa lihat Ada beberapa makanan Di belakang sini juga Yang dijual tentunya Cuma ada yang bikin saya penasaran Itu ada beberapa hewan Yang display Dan itu bisa untuk interaksi Ada burung sama iguana Itu teman-teman kita lihat Itu yang satunya sama ibu Yang gak apa-apa Aku kerja Aku gak apa-apa Boleh lihat sini Boleh Gak boleh Gak usah lagi Gak usah lagi Gak usah lagi Nah ini kita lagi gangguin Temen yang memang kerja juga Di Surabaya Ini ada Apa Triton ya Kakak tua besar Medium ya Oh bukan Triton ya Ini ternyata medium Ini kakak tua asli dari Indonesia Nah kalau disini bisa saya eksplore Karena aman Saya tidak takut untuk diprotes sama Karena ini adalah lembaga konservasi Jadi memang tempatnya hewan-hewan langka Dikonservasi di tempat ini Nah ini Enak banget Lihat Ayo 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 Yang paling pinter di dunia Dan merupakan burung yang bersahabat dengan manusia Tapi dia gak bisa diperihara oleh penorangan tanpa ada izin khusus Atau hasil penangkaran Karena hewan ini dilindungi Kemarin sore di Jakarta Surabaya Tentunya untuk acara spesial yang akan diselenggarakan di KBS Besok kemarin Nah untuk acara ini juga Ini sudah Kemarin saya bikin opening vlog di Youtube Di channel Bupanji Pertualang Itu Hampir 74 ribu orang yang udah nonton Wah 75 ribu orang yang udah nonton Aduh Besok gak pada dateng lagi ke KBS Rugi banget Soalnya Besok itu Aku bakal main Selain ada interaksi sama hewan Kita bikin edukasi juga Soal pengenalan reptil Kemudian Gak pada Klasik Magician Dan Sakit Magician Itu Cara baru ku untuk show Untuk perform atrasi Jadi Ini belum pernah dimainin Sebelumnya tempat-tempat di sekalian Makanya nanti Kita cobain di KBS Kayaknya gimana sensasinya Itu Kalau penasaran Coba langsung dateng besok Spesial ya Buat KBS Berarti spesial Buat KBS Emang Pertanyaan Panji Pertualang sama KBS Itu ikatannya dari dulu Udah baik Jadi Aku pun harus ngasih sesuatu Yang lebih baik lagi Buat KBS Sekali lagi Mula minta Tumpah tarik Buat KBS Saksik Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Ya teman-teman Panji sekarang Udah Sama dengan Bapak Hayro Atla Beliau adalah Direktur dari Kebun Gunatan Surabaya Waduh Luar biasa Saya seneng banget Dan bangga sekali Bisa Dindang oleh KBS Tentunya untuk Menghadiri momen terting Yaitu Diisi acara Atrasi dan show Di KBS Yang ada di KBS Sudah mulai Mengenai Mengenai Bagaimana Manajer Tentunya untuk Konservasi Itu Dindang oleh KBS 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 Ini teman-teman Iya luar biasa Bangga Pak Berarti besok Itu yang akan Mengundui ke KBS Itu bisa jadi 60 ribu orangan Ya Pak Insya Allah Kalau kita Ke tahun yang lalu Sampai 50 ribu 61 ribu Luar biasa Berarti Kebun binatang ini Menjadi acuan wisata Untuk orang Surabaya Dan Jawa Inggris Sekitarnya Kalau sebanyak itu Ini apa nih Pak Wah Ini bisa hidup Ini berat ya Dan harus dilaput Itu berat Tersepasir Biar dia Melurang Dia Sudah 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 Wow Prestasinya KBS Teman-teman Selain KBS Sudah berprestasi Atas Komodo Jadi KBS ini Bisa menangkarkan Komodo Sudah berapa kali Berhasil Disini Teman-teman Jadi Komodo Atau Faranus Komodoensis Atau Dragon Itu KBS Prestasinya Bisa mengembangbiakan Komodo Langsung Disini Di tempat Observasi Ini Selain itu Kita juga Punya Koleksi Penyu Yang Ternyata Bisa juga Berkembangbiak Disini Di tanah Saya baru Tahu Malam Keluar Kemarin Komodo 38 8 Yang sekarang Nanti Dengan karga Komodonya Teman-teman Teman-teman Yang di Surabaya Yang belum pernah Berkunjung ke tempat Konservasi Seperti kemudian Tan Cobain deh Main Taman satwa Seperti ini Jadi Selain teman-teman Bisa lihat Aneka satwa Yang hanya bisa Dilihat di TV Atau di buku Teman-teman Taman juga bisa Refresing Ya Pak Ya Karena Disini tuh Hijau Semuanya Jadi ada Pohon-pohon Besar Taman-taman Yang bagus Pokoknya bisa Refresing Banget Pokoknya Surabaya Wilayah Jawa Timur Sekitarnya Wajib dateng Kesini Kalau belum pernah Dateng kesini Yang udah Pernah dateng Dateng lagi Ajak luar Jawa timur Jawa Jawa yang lain